Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Chang Lan Star, dalam dunia Lord Sector. Luo Feng dan kelompoknya yang terdiri dari 5 orang dengan cepat membersihkan sisa-sisa pertempuran. Haha, benar-benar elit muda dari gedung 100 harimau, wanita kecil ini sebenarnya menggunakan komputer kuantum AI. Saya tidak perlu membelinya lagi, saya akan menggunakan ini saja. Dewa Petir sangat puas, Luo Feng menggunakan sesuatu yang melebihi AI, AI yang hidup, Hong menggunakan komputer kuantum AI dan Dewa Petir hanya menggunakan komputer kuantum biasa. Bahkan ada cincin penyimpanan, dan senjata roh. Keenam prajurit level 9 bintang ini digabungkan bersama bahkan tidak menambah hartanya. Tai Nan He bergerak dan dengan cepat mengumpulkan setiap harta yang berharga. Di antara 6 prajurit star level 9, ada 3 pembaca roh dan 3 pejuang. Namun standar mereka dekat dengan penjaga Nuo Lan San, oleh karena itu mereka hanya berada di bagian bawah gedung 100 harimau, dikirim hanya untuk membantu melindungi kedua elit kali ini. Ao Gu, senjata roh terbang ini akan menjadi milikmu. Tai Nan He, kamu bisa mengambil senjata genetik manapun yang kamu suka. Cincin penyimpanan ini, tatapan Luo Feng menyapu melewati Dewa Petir, Ao Gu, Tai Nan He dan Hong, Dewa Guntur tiba-tiba berteriak, biarkan aku melihat cincin penyimpanan ini, yang aku gunakan adalah kapasitas terkecil. Di antara grup, Luo Feng dan Hong sudah memiliki cincin penyimpanan mereka sendiri, Dewa Petir harus membelinya. Dia membeli yang terkecil. Haha, ini benar-benar lebih besar dari yang kumiliki. Dewa Petir sangat puas. Dewa Petir, Tai Nan He dan Ao Gu mengatur ulang dan bersiap, setelah itu kelompok itu dengan cepat meninggalkan tempat pertempuran, tiba seribu mil jauhnya di bawah gunung sebelum berhenti. Langkah selanjutnya, kita harus pergi mencari batu penjuru angin. Luo Feng melihat kelompok itu. Batu sudut angin hanya dapat ditemukan di satu tempat di dunia penguasa sektor, tepat di inti dunia guntur, lembah angin dan guntur. Hong melihat layar di lengannya, mengetuk dengan lembut dan melihat, dari sini ke lembah angin dan guntur, jaraknya lebih dari 300 ribu kilometer. Bahkan jika semuanya berjalan lancar, masih perlu sekitar satu bulan untuk mendapatkannya. Di sana, 300 ribu kilometer. Dalam dunia penguasa sektor, salah satunya adalah bahwa gravitasi sangat kuat. Dua, Luo Feng dan kelompoknya tidak dapat terbang tinggi. Oleh karena itu, mereka harus bergantung pada pengawasan keamanan babata. Jika semuanya berjalan lancar, mereka dapat melakukan perjalanan sekitar 10 ribu kilometer sehari. Itu masih akan memakan waktu sekitar satu bulan. Kawanan badak besi bertanduk dapat ditemukan hidup di beberapa tempat di dunia ini, tetapi mereka semua jauh dari wilayah inti. Kemanapun kita pergi untuk berburu badak besi bertanduk, kita akhirnya masih harus menuju lembah angin dan guntur. Dewa Petir mengerutkan alisnya, aliansi mercenary alam semesta ini mengatur misi ini dengan jelas untuk membuat kita menjelajahi setidaknya setengah dari dunia Lord Sector. Di dalam dunia Lord Sector, ada banyak bencana alam dan risiko. Bepergian melalui separuh dunia, seseorang pasti akan menghadapi banyak situasi hidup atau mati, bahkan dengan sistem pengawasan, itu tidak banyak berguna untuk bencana alam. Ini adalah pelatihan, pengalaman, dan eliminasi. Luo Feng menggelengkan kepalanya, aliansi mercenary semesta ingin melenyapkan sekelompok orang yang tidak layak untuk mereka. Jika mereka bahkan tidak bisa melewati ini, mereka tidak akan memiliki hak sama sekali di masa depan untuk berkeliaran di tempat berbahaya. Semesta, sepakat, Hong mengangguk, dari tempat kita sekarang, menuju ke inti dunia Lord Sector, lembah dan angin dan guntur, ada tiga rute, semua orang lihat, mana yang harus kita ambil? Tiga rute ini, Dewa Petir melihat peta di layar, semuanya sangat berbahaya. Rute pertama, kata Luo Feng. Rute pertama memiliki banyak wilayah binatang buas, tentu saja ancamannya lebih rendah. Tentu saja, dot ini hanya dibandingkan dengan dua rute lainnya. Baiklah, rute pertama, Hong mengangguk, kalau begitu ayo berangkat. Dewa Petir berkata, Luo Feng dan kelompoknya mulai bergegas melalui perjalanan terpanjang mereka di dunia penguasa sektor, mereka tidak berani terbang di udara, itu hanya akan menarik semua binatang buas, bunuh diri. Dunia Lord Sector adalah surga dan juga neraka. Dunia Lord Sector yang belum digali, bagi terlalu banyak penjelajah dan tentara bayaran, adalah surga harta karun yang sangat besar. Pada saat yang sama, itu dipenuhi dengan bahaya, saat seseorang tidak berhati-hati, seseorang dapat kehilangan nyawanya. Namun, masih akan ada sejumlah besar penjelajah dan tentara bayaran alam semesta yang masuk. Dan dunia guntur ini telah digali sejak lama, saat ini secara khusus digunakan sebagai alat untuk ujian tentara bayaran peserta pelatihan. Bajingan, di samping semak berduri di dalam pegunungan Longsu, Chou Yu seorang diri membawa pedangnya yang besar, menggertakkan giginya. Saat dia memikirkan suara berbisa rekan wanitanya dari sebelumnya, adegan pecahan biru yang indah, menembus dan mengiris prajurit star level 9, Chou Yu sangat terkejut dan marah. Seluruh tubuhnya tidak bisa membantu tetapi gemetar karena marah. Ini adalah pertama kalinya dia memasuki dunia Lord Sector. Dia dikenal sebelumnya sebagai jenius, bersama dengan jenius lainnya, dia diasuh dan dilatih oleh gedung 100 harimau, memiliki dasar yang kuat. Sementara pengasuhan itu membosankan, itu tidak membahayakan hidupnya. Namun kali ini, aku hampir mati, aku hampir mati. Hati Chou Yu bergetar di dalam, dia memiliki begitu banyak harapan dan impian untuk masa depan, dia telah membunuh banyak sebelumnya juga. Namun ketika dia benar-benar menghadapi kematian itu sendiri, dia menyadari betapa dia takut mati. Instruktur militer mengatakan rasa takut itu tidak buruk, tetapi seseorang harus benar-benar tetap tenang. Ketakutan adalah suatu bentuk energi, energi yang mampu membuat tubuh berevolusi. Tenang, tenang. Chou Yu perlahan-lahan menjadi tenang, melihat pengawal di sampingnya, memerintahkannya, bantu aku mengamankan lingkunganku, aku memasuki virtual universe network. Ya, pengawal itu dengan hormat mematuhinya. Gedung 100 harimau memiliki perintah terhadap semua elit muda yang memasuki dunia tuan sektor untuk mengambil bagian dalam ujian ini. Mereka harus mengirim pesan ke supervisor mereka setiap hari melalui virtual universe network. Jika rekan mereka meninggal, surat itu juga harus menjelaskan hal-hal seperti itu. Selama mereka mengirim surat itu, itu berarti anggota itu masih hidup. Dalam jaringan alam semesta virtual, pulau gunung naga hitam. Seorang pria gemuk dengan dua tanduk di kepalanya berbaring di kursi. Sebuah layar muncul di hadapannya, di. Sebuah pesan muncul di layar. Pesan lain dari laporan tentang hidup, buka. Pria gemuk itu berkata perlahan. Surat terbuka secara otomatis. Pria gemuk itu melihatnya perlahan. Namun setelah beberapa saat dia berdiri tiba-tiba, terkejut ketika dia menatap surat itu, tim ke-8 sebenarnya hanya memiliki dua orang yang hidup, dan mereka telah kehilangan elit kedua. Pria gemuk itu dengan cepat mengirim permintaan pesan ke tujuh anggota tim ke-8 lainnya. Seperti yang diharapkan, tidak ada yang menjawab. Biasanya, para jenius muda itu disiapkan dengan pengawal tergantung pada tingkat kepentingan mereka sendiri. Misalnya, tim 10 biasanya memiliki 5 pemuda dan 5 pengawal. Dan beberapa tim hanya memiliki 1 pemuda dan 9 pengawal. Tim ke-8 ini awalnya memiliki 8 pengawal dan 2 pemuda. Mereka telah kehilangan 1 pengawal sebelumnya. Jelas, tim ke-8 adalah tim yang penting. Untuk gedung 100 harimau, kehilangan elit level 3 akan lebih menyakitkan, kehilangan elit level 2 akan lebih menyakitkan. Dan hilangnya elit level 1, itu benar-benar menghancurkan. Ada pun elit khusus, bahkan gedung 100 harimau jarang mendapatkannya. Jenius mutlak itu jarang diperoleh. Di dalam ruang alam semesta, pria gemuk itu membuka matanya dan melihat keluar melalui simulator eksternal, melihat benda-benda besar di angkasa yang jauh, karena kita hampir sampai di markas. Saya pribadi akan menyampaikan laporan ini. Objek besar itu adalah sebuah planet. Berbicara dengan benar, itu adalah objek yang dibuat dari paduan yang dibuat untuk memodelkan sebuah planet. Ini adalah markas gedung 100 harimau. Bintang harimau hitam. Bintang harimau hitam ini, pada dasarnya adalah benteng planet yang besar. Seluruh tubuhnya berwarna hitam, di atasnya terdapat lorong-lorong dan lorong-lorong yang dalam, menghubungkan langsung ke bagian dalam planet. Dan permukaannya adalah meriam tebal dan besar yang mampu meledakkan kapal alam semesta kelas D dalam satu tembakan, bersama dengan meriam orbit magnetik lainnya, meriam laser besar, DEL. Senjata jenis ini, seluruh planet memiliki beberapa titik di mana sesekali ada kilatan cahaya biru. Kapal demi kapal menutupi daratan dan langit, hampir seperti belalang yang tak terhitung jumlahnya, kadang-kadang sejumlah besar belalang terbang melalui lorong-lorong yang dalam kebagian dalam planet. Juga kadang-kadang sejumlah besar kapal alam semesta akan terbang keluar dari sana. Kapal-kapal ini, dengan pandangan singkat, sepertinya kelas terendah adalah kelas C, bahkan kapal kelas D, seseorang bahkan bisa melihat kapal kelas E sesekali. Mereka menutupi tanah dan langit, hampir seperti belalang. Dan benteng planet ini adalah objek yang sangat besar, sepertinya menelan kapal dalam jumlah besar ini. Di sini, ini adalah salah satu dari empat organisasi besar Kekaisaran Gunung Naga Hitam, Markas Besar Gedung 100 Harimau. Ada banyak Lord Sector yang telah ditempatkan di sini selama bertahun-tahun. Seluruh planet dulunya adalah planet mineral yang sangat normal dan menghabiskan sejumlah uang dan kekayaan surgawi untuk mengubahnya menjadi benteng. Benteng planet, di, pria gemuk itu duduk di kapal alam semesta, mengikuti sinyal menarik benteng planet, mengikuti salah satu permukaan Black Tiger Star banyak lorong dalam dan terbang masuk. Dari luar angkasa, lorong-lorong ini tampak kecil dan tidak ada yang mengesankan, namun ketika seseorang terbang mendekatinya. Dia akan menyadari bahwa setiap gang lebarnya lebih dari 100 km. Kapal alam semesta memasuki gang yang dalam. Oh, instalasi baru sudah siap? Pria gemuk itu melihat dengan hati-hati kedua sisi dinding di dalam gang, dinding itu tampaknya memiliki beberapa bingkai paduan hitam lagi yang seperti kelabang, tertanam di dinding itu sendiri. Dalam beberapa saat, kapal alam semesta berlabuh di teluk dok, pria gemuk mengenakan jubah biru. Mengikuti jalur luas yang memiliki langit dan awan yang disimulasikan di kedua sisi, sekilas, jalur ini saja memiliki lebih dari 100 orang, semua orang tampaknya mengenakan jubah biru, hanya dua dari mereka yang mengenakan jubah putih, dan di dada mereka ada medali tentara bayaran bintang dua. Saya menyapa Tuhan, melewati pria berjubah putih, pria gemuk itu membungkuk. Semua orang dalam jalur melakukan hal yang sama. Di gedung 100 harimau, jubah biru berarti tingkat alam semesta, bersama dengan beberapa orang penting dengan status. Pria gemuk itu setingkat bintang, tetapi karena posisinya besar, dia berhak mengenakan jubah biru. Jubah putih, berarti domain lord dan eselon atas yang lebih rendah. Jubah hitam berarti lord sektor. Adapun makhluk abadi, meskipun gedung 100 harimau telah menghasilkan keabadian sebelumnya dalam sejarahnya, makhluk-makhluk abadi ini telah lama pergi ke kekaisaran Ganwu, atau ke tempat lain. Untuk makhluk abadi kekaisaran gunung naga hitam, kolam kecil ini tidak bisa menampung mereka. Tidak masalah, gedung 100 harimau, persekutuan awan hitam, kota naga utara, gunung tiga kapak, keempat organisasi alam semesta besar ini dianggap sebagai kekuatan besar di dalam kekaisaran gunung naga hitam, akar mereka sangat dalam, dan prajurit tingkat alam semesta di bawah mereka. Banyak, bahkan kaisar kekaisaran tidak akan rela mengacokkan kelompok-kelompok ini. Hanya melihat markas utama gedung 100 harimau dengan kapal alam semesta yang tak terhitung jumlahnya, itu saja sudah cukup bukti kekuatannya. Sektor bintang gunung naga hitam, di dunia guntur di bintang Changlan, yang terkenal. 36 hari telah berlalu sejak Luofeng pertama kali memasuki dunia guntur. Gulma merajalela di dataran, dan beberapa gulma bahkan lebih tinggi dari 10 meter. Gulma ini juga menjadi tangguh setelah menyerap energi alam semesta, menyaingi paduan kelas A, yang jauh lebih keras daripada berlian di bumi. Saat angin bertiup, rerumputan tertunduk, terkadang memperlihatkan monster yang sedang beristirahat di dataran. Lima cahaya yang mengalir terbang melewati dataran. Monster besar yang ditutupi sisik biru tergeletak di sana seperti bukit. Tampaknya menyadari sesuatu dan melirik saat dia mengeluarkan raungan, ROAR gelombang-gelombang, dan kemudian menundukkan kepalanya lagi. Kami telah meninggalkan wilayah buaya bersisik biru. Ada segerombolan monster pada pukul 11, 18,9 kilometer jauhnya. Kami akan mengepung mereka. Lima lampu yang mengalir sedikit berhenti. Luo Feng, dalam setelan seragam pertempuran paduannya, berbicara melalui kekuatan spiritualnya, ayo pergi. Kita akan maju 3.000 kilometer lagi dan kemudian beristirahat. Ya Tuan, Tai Nanhe dan Aogu sangat hormat. Suara mendesing. Lima lampu yang mengalir terus terbang ke depan. Dengan peringatan babata, kupikir ujian universe mercenary trainee ini akan mudah. Siapa yang mengira itu akan lebih rumit dari yang kukira sebelumnya? Luo Feng melihat kekejauhan saat dia terbang dengan pesawat ulang aliknya yang melonjak. Gulma disamping dengan cepat menarik diri, saya pikir hanya perlu sebulan untuk mencapai lembah angin dan guntur, tetapi sepertinya itu akan memakan waktu setidaknya 50% lebih lama dari yang direncanakan. Setelah hampir 4 jam kemudian, berhenti, berbicara Luo Feng secara telepati. Mereka berlima berhenti secara bersamaan. Bahkan Hong dan Dewa Petir mendengarkan perintah Luo Feng di dunia guntur, karena mereka tahu. Luo Feng memiliki sensor khusus yang dapat mendeteksi semua bahaya dalam radius tertentu. Tai Nan He, Aogu, kalian berdua bergiliran berjaga-jaga. Aku dan saudara-saudaraku akan beristirahat dulu, kata Luo Feng. Ya tuan, keduanya menjawab dengan hormat. Luo Feng mengamati sekelilingnya. Saat ini waktu malam dan rumput liar ada di mana-mana, jadi mata telanjang hampir tidak bisa melihat apapun. Kami beruntung hari ini, tidak menemui banyak bahaya. Dewa Petir tersenyum, Saat ini, kami akhirnya bisa menghela nafas. Aku juga takut hal seperti kemarin akan terjadi lagi, Hong juga menghela nafas lega. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi untuk mengingat adegan dari kemarin. Dia masih sedikit ketakutan. Kemarin, pasukannya bergerak maju sesuai jalur normal mereka. Awalnya, pasukannya memiliki waktu santai mengikuti jalan yang digunakan orang di masa lalu. Tiba-tiba, lima monster ditemukan menyerang pasukannya sejauh 18 km. Jelas bahwa mereka dengan jelas menemukan pasukannya sejak lama. Jika tidak ada yang menghalangi penglihatan mereka, itu normal bagi pejuang tingkat bintang untuk melihat melewati jarak lebih dari 100 km. Sebenarnya tidak terlalu sulit untuk melarikan diri dari kelima monster itu, karena rumput liar ada di mana-mana. Namun, mungkin salah satu monster itu memiliki hidung yang luar biasa, jadi mereka terus mengejar. Sementara mereka mengejar, mereka bahkan mengaum berulang kali, yang menarik perhatian monster lain di dataran. Awalnya lima monster, lebih dari seratus monster akhirnya mengejar pasukannya. Akhirnya, dengan Aogu dikombinasikan dengan pecahan tembaga bibrida, dan dua penjaga perak cair, pasukan mereka melakukan semua yang mereka bisa untuk melarikan diri. Kami beruntung kemarin, desa luofeng, jika gerombolan ular cincin hitam itu muncul lebih awal dan bekerja sama dengan ratusan monster untuk mengepung kita, kita mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Gerombolan ular cincin hitam, dewa petir memelototiku, jangan ingatkan aku. Setiap kali aku memikirkan kemarin, aku menjadi sedikit takut. Kemarin adalah hari terburuk yang kami alami di dunia guntur. Gunakan waktumu dengan bijak dan latih, perintah Hong, ada sangat sedikit kesempatan untuk berlatih di dunia guntur. Oke, baiklah, luofeng dan dewa petir tidak berbicara lagi dan kemudian menutup mata mereka untuk berlatih. Luofeng cukup senang dengan hari-harinya berlatih di dunia guntur. Meskipun beberapa kecelakaan telah terjadi dalam perjalanan mereka dan semuanya hampir berakhir terbunuh beberapa kali. Tekanan semacam ini, menyebabkan mereka meningkat sangat cepat dalam 36 hari terakhir. Mungkin karena dunia guntur dikemas dengan esensi energi alam semesta, menyebabkan mereka berlatih lebih cepat. Atau mungkin karena katalisator evolusi yang mereka terima dari alam semesta maya. Bagaimanapun, 36 hari bersama dengan hari-hari mereka bergegas dari bintang bailan ke bintang naga, dan kemudian dari bintang naga ke bintang changlan, dalam dua bulan ini, luofeng dapat melangkah ke tahap bintang dua dari bintang tingkat dua tahap. Ini hanyalah perbaikan dari tubuh itu sendiri. Peningkatan terbesar adalah kemajuan yang dia buat dengan soaring satel dan solsil. Ruang virtual pribadi luofeng. Di atas gunung besar yang memasuki awan, luofeng muncul dengan jubah putih. Di sampingnya ada kastil merah darah yang didirikan di puncak gunung. RUMBLE gelombang-gelombang pintu kastil terbuka. Tuan 18 Golem Batu berteriak dengan hormat. Ya, luofeng langsung memasuki kastil. Di bawah pimpinan beberapa wanita cantik, dia memasuki ruang pelatihan. Keempat sisi ruang pelatihan adalah rak buku, yang berisi bertenton buku. Ini semua adalah manual pelatihan dari sekte planet Yunmo. Luofeng langsung berjalan ke salah satu rak buku di satu sisi dan mengeluarkan sebuah buku emas solsil partu. Kranz, Kranz, dalam jubah hitamnya, iblis bermata merah darah babata duduk di samping dan mengunyah apel merah. Dia melirik luofeng dengan cepat dan mulai mengunyah apelnya lagi seperti tidak terjadi apa-apa. Tiba-tiba, dia membeku dan berhenti, lalu menatap luofeng. Dia dengan hati-hati melihat buku yang dipegang luofeng. Luofeng, babata berteriak kaget. Hmm, ada apa? Luofeng menatap babata dengan ekspresi bingung di wajahnya. Kamu, kamu sudah menyelesaikan dasar-dasar solsil, kata babata dengan kaget. Di sekte planet Yunmo, solsil berada di peringkat teratas. Sejak luofeng menerima manual pelatihan ini, dia mempelajari semua dasar dari semua manual pelatihan yang dianggap prioritas tinggi oleh babata. Setelah itu, ia mulai belajar sesuai dengan minatnya. Luofeng terutama berfokus pada Solsil dan Tower of the Void. Karena, menurut manual pelatihan, Master Planet Yunmo jelas bangga dengan dua manual pelatihan ini. Master Planet Yunmo pernah berkata dalam manual pelatihan Segel Jiwa, Metode Segel Jiwa adalah teknik terpenting dalam sekte planet Yunmo kami, dan juga merupakan alasan terbesar bagi saya, Huyan Bo, untuk bangkit. Kekuatan Dan penguasa planet Yunmo juga berkata dalam menara kekosongan. Murid muda, Anda tidak boleh bersantai dalam pelatihan menara kekosongan. Jika saya bisa menyelesaikan menara tujuh lantai dari Tower of the Void saat itu, aku tidak akan mati. Saat menjelajah ke alam semesta, teknik pertahanan sangat penting. Jadi, Luo Feng selalu mempraktikan kedua teknik ini dengan serius. Melatih suatu teknik membutuhkan banyak waktu, energi, dan bakat. Namun, Luo Feng belum lama memiliki manual pelatihan ini. Meskipun kekuatannya meningkat cukup cepat, faktor utama untuk itu terutama karena tubuh binatang bertanduk emas. Kalau tidak, menurut rencana Babata, dia akan membutuhkan 50 tahun untuk mencapai level bintang. Terutama karena dia perlu membangun fondasi yang kuat, dan, setelah menghabiskan begitu banyak waktu, Luo Feng akhirnya memenuhi persyaratan paling dasar dari segel jiwa. Dan Tower of the Void masih berada di level paling dasar dari tahap pertama. Apa, Babata, apakah itu aneh? Luo Feng terkejut. Kamu memenuhi semua berbagai persyaratan di segel jiwa bagian satu, mengikuti Babata? Aku punya kata Luo Feng. Oh, he he, bagaimanapun juga, jiwa yang dipelihara oleh binatang bertanduk emas sangat kuat, Babata tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji, kupikir itu akan memakan waktu beberapa tahun lagi. Oh ya, Luo Feng, mulai sekarang, Anda dapat berlatih segel jiwa 10.000 bilah di segel jiwa bagian 2. Ini adalah segel jiwa yang paling dasar. Setelah Anda benar-benar mempelajari segel 10.000 bilah jiwa, sil Anda akan memiliki kualifikasi untuk membentuk, Slavisil Anda, Babata menjelaskan. Luo Feng mulai sedikit bersemangat setelah mendengarkan. Untuk benar-benar mengendalikan seseorang berdasarkan teknik segel jiwa sangat sulit. Ada berbagai persyaratan yang harus dipenuhi pada teknik segel jiwa. Setidaknya, Luo Feng saat ini tidak bisa melakukannya. Pertama, pelajari segel jiwa 10.000 bilah? Luo Feng membolak-balik buku itu. Babata, ada begitu banyak teknik berbeda di sini, jadi mengapa mempelajari yang ini? Luo Feng tidak bisa tidak bertanya. Bodoh! Fokus pada satu hal selalu memberikan hasil yang lebih baik, tegur Babata, bukankah kamu terutama berfokus pada soaring satel? Maka teknik segel jiwa yang kamu latih harus dapat mempengaruhi musuh. Segel jiwa 10.000 bilah ini. Oke, mengangguk Luo Feng. Mulailah kemudian. Melatih segel jiwa 10.000 bilah tidak mudah. Setelah Anda menyelesaikan pelatihan Anda, dengan kemajuan Anda pada segel jiwa, Anda akan dapat membentuk segel budak Anda. Ketika itu terjadi, Anda dapat langsung memperbudak orang lain dan membuat mereka menjadi budakmu untuk selamanya. Sama seperti bagaimana gurumu memiliki sembilan budak abadi, Babata membuang umpan. Segel budak? Menarik sekali! Luo Feng menantikan teknik ini. Bahkan jika itu hanya untuk segel budak ini, dia harus serius berlatih segel jiwa 10.000 bilah. Sementara kesadaran Luo Feng berada di ruang virtual membaca manual pelatihan segel jiwa dan melatih teknik segel jiwa ofensif pertama segel jiwa 10.000 bilah, tubuhnya yang lain binatang bertanduk emas, benar-benar mempelajari pelatihannya alam absolut. Dunia batin. Di benua emas, Golden Hornet Beast yang sebesar pegunungan terus menggunakan teknik absolut realem. Hmm, ada sedikit ketidakpuasan di mata emas gelap itu, setelah sekian lama, aku bahkan tidak bisa menyelesaikan tahap pertama absolut realem, apa yang terjadi? Di dunia guntur, tekanan tampaknya meningkatkan keterampilan pemahaman Luo Feng sedikit. Dia juga membuat sedikit kemajuan di absolut realem. Namun, dia masih sangat jauh dari menyelesaikan tahap pertama absolut realem. Wu, The Golden Hornet Beast mengeluarkan raungan kemarahan. Sampai sekarang, panjang tubuhnya saat ini melebihi 900 meter. Memang, setelah mengonsumsi kombinasi paduan yang menghasilkan efisiensi 89 kali lipat selama lebih dari 3 bulan, seolah-olah binatang bertanduk emas biasanya berevolusi selama 22 tahun. Itu sudah memasuki tahap star level 9 dari tahap star level 7. Seekor binatang bertanduk emas di tingkat bintang 9 tahap, hanya satu langkah lagi sampai tingkat semesta. Dan langkah tunggal ini, adalah langkah tersulit dalam seluruh transformasi tingkat bintang. Tenggelam dalam pelatihan, waktu berlalu dengan cepat. Luofeng, ini sudah fajar. Hong dan Dewa Petir telah menghentikan latihan mereka. Di dalam ruang pelatihan yang tenang, berbaring di kursi tidur, Babata berkata dengan mata tertutup. Ahem, Luofeng menutup buku di tangannya, menutup matanya, mengingat kembali gambaran di benaknya tentang proses pelatihan teknik rahasia segel jiwa 10 ribu bilah, proses pelepasan beserta teori dan penjelasannya. Del. Setelah itu, Luofeng tersenyum saat dia membuka matanya, dia setidaknya memiliki pemahaman tentang logika dibalik teknik segel jiwa 10 ribu bilah. Mulai besok, dia akan mulai melatihnya dengan benar. Saat dia selesai, segel jiwa 10 ribu bilah ini akan menjadi teknik serangan jiwa nomor 1 Luofeng. Babata, aku pergi. Luofeng meletakkan buku itu kembali di rak. Pengingat hitung mundur, jumlah waktu sebelum pasukan keluarga Nuolansan tiba di bumi adalah 2 tahun 4 bulan dan 29 hari lagi, teriak Babata. 2 tahun 4 bulan dan 29 hari. Luofeng mengulangi kata-kata itu dengan lembut, matanya berbinar dingin. Pasukan keluarga Nuolansan yang akan tiba di bumi setelah 2 tahun. Sementara dia tidak memiliki harapan atau keinginan agar yang lain dapat membantu dalam 2 tahun yang singkat, dia harus menangkis mereka sendiri. Sedikit lebih dari 2 tahun. Apa yang kita lakukan? Jika armada keluarga Nuolansan mengirim prajurit alam semesta level 6 atau 7, bagaimana saya akan menghadapinya? Luofeng bermasalah, tubuh Golden Hornet Beast-nya pasti bisa menembus level universe dalam beberapa bulan. Namun, saat itu menembus ke tingkat semesta, waktu evolusi yang dibutuhkan akan sangat meningkat. Dan jika dia ingin menggunakan pengelompokan logam yang tepat, harga itu jauh lebih banyak daripada yang digunakan selama tingkat bintang, jumlah uang yang dia keluarkan. Telah tidak cukup. Bima Sakti, Ruang Gelap. Sebuah kapal ramping kelas D-3 yang berbentuk seperti kapak dengan cepat terbang melintasi angkasa. Baik kalau, kamu sudah menerobos? Di dalam ruang kendali, dengan telinga runcing, kepala kedua Nuolansan, duen Nuolansan, menoleh untuk melihat orang yang mendekat. Ya, berbalut jubah hitam, Baik kalau menganggukkan kepalanya. Duen merasa tidak puas di dalam. Dia, sebagai kepala kedua keluarga, secara alami membungkuk di depan kepala leluhur jauh lebih awal. Dan Baik kalau ini bahkan juniornya. Namun, tingkat kesadarannya sangat tinggi. Dia adalah yang paling luar biasa di antara ahli waris keluarga Nuolansan. Saat ini Duen berada di alam semesta level 6, sementara Baik kalau di alam semesta level 8. Baik kalau ini secara alami memiliki aura arogansi di sekitarnya. Universe level 8, dalam hal kesadaran, pengalaman pertempuran, Baik kalau jauh melebihi kepala Duen sebelumnya. Baik kalau, prajurit apa yang kamu sebutkan ada di bumi? Karena bahkan tim elit kami tidak merespon sama sekali, dan semuanya mungkin mati, musuh ini pasti tidak lemah sama sekali. Duen memandangi pemandangan indah angkasa di depannya, bertanya kepada juniornya di sampingnya, mata Baik kalau melihat keluar, kapal otomaton sudah ada di sana begitu lama tanpa ada yang mengambilnya. Bahkan dengan orang yang kuat di sana, dia bisa, jangan sekuat itu. Mata Duen berbinar, tersenyum, junior ada benarnya. Senior, berapa lama sebelum kita tiba di bumi? Baik kalau berkata dengan dingin. Sekitar 2 tahun, 4 bulan dan 26 hari lagi, kata Duen. Oh, kalau begitu aku akan memasuki dunia maya dulu. Baik kalau berkata, berbalik dan meninggalkan ruang kendali. Duen melihat ke belakang Baik kalau, mengutuk di dalam hatinya, bajingan ini, dia mungkin hanya meninggalkan kabinnya hanya untuk datang dan bertanya tentang berapa lama lagi kami harus melakukan perjalanan. Sebelumnya, saat kami melakukan perjalanan melalui lubang cacing, dia tidak melakukannya. Bahkan tidak muncul. Sekarang dia tahu berapa lama lagi yang kita butuhkan, dia mungkin tidak akan pernah menunjukkan dirinya lagi sampai kita tiba di bumi. Baik kalau adalah seorang penyendiri yang luar biasa di antara ahli waris keluarga Nuo Lansan. Jika Luo Feng tahu bahwa kali ini keluarga Nuo Lansan telah mengirim dua prajurit level universe yang kuat, satu level universe level 6 dan level 8 lainnya, tekanan yang dia rasakan akan sangat meningkat. Sudah 51 hari sejak mereka memasuki dunia guntur. Tidak masalah, ayo terus maju. Dewa petir duduk di tanah dan berteriak, pada saat ini, pinggang dewa petir berlumuran darah segar, benar-benar membasahi jubahnya dan terlihat dari luar. Jangan pamer, lagi pula kita cukup dekat dengan lembah angin dan guntur, sekitar 8.000 km lagi, kita bisa mencapainya dalam sehari. Luo Feng berkata dengan lembut, cedera mu berat, bahkan jika kamu menggunakan kristal mu ya, butuh beberapa jam untuk pulih. Benar, saudara kedua, bahkan jika kita pergi besok, itu tidak akan terlambat. Hong memandang dewa petir. Dewa petir menggertakkan giginya, mengutuk dengan lembut, sial, burung bajingan itu. Luo Feng merasa tidak berdaya dengan situasi ini. Sejak perjalanan dari pegunungan Longsu menuju lembah angin dan guntur, mereka telah melakukan perjalanan setengah dari dunia guntur. Sebelumnya, di pegunungan Longsu mereka mengandalkan perangkat pengawasan babata, maka mereka tidak pernah benar-benar bertemu dengan bahaya, sehingga kelompok itu benar-benar positif sampai sekarang, siapa sangka. Bahwa ketika kelompok itu benar-benar memulai perjalanan mereka melintasi separuh dunia guntur, baru kemudian mereka benar-benar mengetahui, sebagai dunia ujian eliminasi, itu tidak semudah yang mereka kira. Diameter pemindaian 20.000 meter, itu berguna di dalam pegunungan dan hutan, karena ada banyak pohon dan pertumbuhan di dalam hutan, jarak 20.000 meter masih sangat aman. Namun dari area daratan yang datar, area padang rumput, area rawa, area pegunungan karangdel, beberapa binatang buas dapat melihat lebih dari 100 mil dan segera menemukannya. Dengan kecepatan binatang buas, bahkan jika tarikan gravitasi dari dunia guntur sangat besar, itu masih hanya membutuhkan mereka hanya 1 atau 2 detik untuk menempuh jarak 20 km. Area pengawasan 20 km, dengan waktu yang dibutuhkan Luo Feng untuk bereaksi dan memberi tahu yang lain, itu memberi kelompoknya kurang dari 1 detik untuk melarikan diri. Oleh karena itu menemui bahaya sangat umum. Dan tepat sebelum, seekor elang seperti burung emas yang terbang tinggi di langit telah mengamati kelompok di bawahnya dari jauh, oleh karena itu ia bergegas untuk membunuh mereka. Kecepatan burung emas ini sangat cepat, dan juga sangat kuat. Jauh lebih kuat dari rata-rata petarung star level 9, Tainan Hei ditangkap dan diterbangkan di tempat. Cakarnya yang kuat mendatangkan malapetaka, Luo Feng dan Hong sama-sama mengenakan armor pertempuran paduan, namun lapisan internal mereka ditutupi dengan pohon anggur kontak awan, maka mereka tidak terluka. Namun Dewa Petir merasakan bebannya. Untungnya dia hanya menerima goresan dari serangan cakar dari kejauhan, jika itu adalah kontak fisik itu sendiri, dia akan kehilangan nyawanya. Dan burung emas itu, setelah menderita serangan jiwa dari Aogutau akan sulit untuk menang, maka ia berbalik dan melarikan diri ke langit. Semua orang harus waspada. Kecepatan binatang buas itu sangat cepat, pada saat aku menemukan mereka dan memberitahu semua orang, kita hanya punya sedikit waktu untuk melarikan diri dan menghindar. Luo Feng berkata dengan lembut, kami hanya berjarak sekitar 8.000 km dari lemba angin dan guntur, perjalanan paling lama sehari, jangan lengah di hari terakhir. Kami telah mengalami perjalanan yang berbahaya, tim-tim tanpa sistem pengawasan, datang ke sini, pasti harus melalui situasi hidup dan mati yang lengkap. Dewa Petir tidak bisa tidak berkata, jumlah bahaya yang kita temui juga tidak sedikit, kata Hong. Satu malam lagi pelatihan yang tenang. Malam ini, Luo Feng berlatih di dalam ruang pembantaian di Killing Field. 10 hari pelatihan ini, dia sebagian melatih soaring satel sambil mengerjakan segel jiwa 10.000 bilahnya, lapisan pertama gerakan ini akhirnya selesai, target dan persyaratannya. Sederhana, untuk dapat menghasilkan bilah segel jiwa. Serangan jiwa, mengandalkan penggunaan teori membaca roh untuk mengatur dan membentuk jalur serangan yang paling efektif. Saat itu, pembaca roh dari tingkat kesadaran dan serangan jiwa bumi sangat lemah, bahkan petarung dengan level dan level yang sama, tidak dapat dibunuh dengan serangan jiwa. Konstruksi bilah segel jiwa ini jelas mencengangkan dan teliti, jauh lebih teratur. Luo Feng sangat senang, dengan bilah segel jiwa, kekuatannya berlipat ganda. Bahkan petarung tingkat tinggi, jika diserang oleh bilah segel jiwa, jika dia selamat, dia akan kehabisan mental sejenak. Dan soaring satel dapat mengambil kesempatan untuk membunuh musuh ini. Satu mental dan satu nyata, ini adalah kekuatan sejati dari seorang pembaca roh. Jika itu murni mental, mengandalkan serangan jiwa, ilusi del, atau kekuatan murni, mengandalkan senjata roh, cara ini bukanlah kekuatan sejati dari pembaca roh. Sangat disayangkan, apakah itu teknik pengendalian senjata roh atau teknik serangan jiwa, ini semua tidak boleh dibocorkan. Setiap teknik rahasia sangat berharga. Dan semakin tinggi level tekniknya, semakin sulit untuk dibeli. Kurang dari soul seal lebih besar dari yang paling dibanggakan oleh Master Planet Yun Mo adalah teknik khusus yang bahkan tidak akan ditukar oleh makhluk abadi untuk seluruh bidang bintang. Ini juga mengapa ahli waris dan murid dengan latar belakang dan guru berlatih begitu cepat dan terobosan begitu mudah. Lima berkas cahaya berhenti, itu lima ini. Kelompok kecil ini menatap pegunungan yang jauh, pegunungan itu tampaknya tertutup salju. Tepatnya, itu bukan salju, tetapi sejumlah besar batu dan batu beterbangan dengan liar. Juga di atas gunung di langit ada awan kumulus, ular petir beterbangan di mana-mana, seolah-olah petir bisa menyambar kapan saja. Kakak laki-laki, saudara laki-laki ketiga, menurut koordinat peta, di depan adalah lembah angin dan guntur. Dewa petir menahan napas. Awan guntur telah melayang di atas untuk waktu yang lama, dunia guntur ini. Selain lembah angin dan guntur, tidak ada tempat lain seperti ini. Hong juga menyipitkan matanya. Luo Feng menahan napas dan memperhatikan. Lembah angin dan guntur adalah inti dari dunia guntur, titik pusatnya, dan juga tempat paling berbahaya. Dan salah satu item yang diperlukan untuk lulus ujian universe mercenary trainee ada di sini, batu penjuru angin, seseorang harus mendapatkannya di sini di lembah angin dan guntur. Ayo pergi, Luo Feng berkata dengan lembut. Kelimanya tidak terbang lagi, berjalan menuju lembah angin dan guntur, anehnya, tidak ada satupun binatang buas di sekitarnya, kemungkinan besar itu karena mereka mengetahui bahaya lembah itu. Tidak ada tanaman apapun di lembah, hanya batu gundul, batu-batu ini gelap dan hitam, kadang-kadang dengan sedikit perak. Anginnya sangat kencang, Luo Feng merasa bahwa jalannya sendiri tidak stabil. Seberapa kuat angin ini, Dewa Petir dan Hong tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru juga. Topan level 12 di bumi, hingga level bintang, tidak bisa dan tidak berdampak sama sekali pada mereka. Namun pada saat ini, Luo Feng, Hong dan Dewa Petir bahkan tidak bisa berjalan dengan benar, ini berada pada tingkat yang luar biasa sama sekali. Menurut buku, angin dari lembah angin dan guntur, semakin kuat saat kita menuju lebih ke pusat dan lebih dalam. Angin di wilayah paling tengah seperti pisau. Ia membawa sejumlah besar energi alam semesta, bahkan prajurit tingkat semesta yang terbang ke tengah akan tercabik-cabik dan tercabik-cabik, tidak ada pertanyaan tentang itu. Angin gila meliputi wilayah paling berbahaya di dalamnya, namun itulah tempat dengan batu penjuru angin paling banyak. Tentu saja masih banyak batu penjuru angin yang menari-nari di tiup angin. Hal yang paling berbahaya di seluruh lembah angin dan guntur adalah guntur dan kilat. Saat petir menyambar, bahkan penguasa domain yang lebih lemah akan segera mati. Level alam semesta tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup, apalagi kita level bintang. Semua orang berpikir, Bagaimana kabarmu? Kita akan pergi mendapatkan batu sudut angin itu. Luo Feng memandang empat di sampingnya, pada saat itu sebuah suara bergema di benaknya, Luo Feng, di sekitar area 20 km tim Anda, ada total 1092 manusia. Sangat banyak, Luo Feng terkejut, melihat sekelilingnya, dia hampir tidak bisa melihat siluet dua atau tiga tim. Sejumlah besar tim dekat dengan lembah, mereka semua tersembunyi, jadi jika kita tidak melihat dengan hati-hati, akan sulit untuk benar-benar menemukan mereka. Suara babata bergema, dipahami, kata Luo Feng. Pegunungan itu kosong, batu-batu di atasnya sebagian besar berwarna hitam, bercampur dengan perak sesekali. Tim Luo Feng dengan hati-hati berkembang, wilayah tengah gunung ini tampak seolah-olah dipukul oleh pisau pertempuran surgawi, membelahnya sepenuhnya terbuka, menciptakan lembah. Lembah besar yang sepertinya terbelah menjadi dua oleh pedang, adalah lembah angin dan guntur. Dengan energi alam semesta sebagai inti dan sumbernya dan angin bertiup kencang, bercampur dengan sejumlah besar batu, diantaranya adalah batu penjuru angin, menari-nari ditiup angin. Dan di dalam lembah di kedua sisi gunung, kelompok dari keluarga dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam, berbagai kekuatan dan pemuda dari planet yang berbeda. Mereka adalah generasi muda, pemuda yang belum menjadi pejuang semesta sejati. Kali ini, adalah langkah dan ujian pertama mereka untuk menjadi kuat. Luofeng, ini petanya, di atasnya lokasi yang saya tandai adalah tempat yang sangat bagus. Akan lebih baik bagi tim Anda untuk bersembunyi di sana. Babata berkomunikasi secara mental. Luofeng menunduk dan melihat layar di lengannya. Ikuti aku, Luofeng berkata dengan lembut. Hong, Dewa Petir dan dua lainnya diam-diam mengikuti, semakin dekat mereka ke lembah, semakin kencang anginnya. Luofeng datang ke batu besar tertentu dan dengan keras memindahkannya, mengungkapkan sebuah gua, berkomunikasi secara mental, semuanya masuk, ada sebuah gua di dalam yang menghubungkan langsung ke gunung lembah. Kamu bahkan bisa menemukan tempat seperti itu? Dewa Petir tidak bisa tidak memuji. Masuk, Hong memimpin jalan masuk. Di dunia guntur ini, area pemindaian pembaca roh sangat kecil. Itulah kemampuan mereka di udara, dan untuk pembacaan roh mereka melewati batu yang diresapi energi alam semesta, tingkat bintang dan di bawahnya tidak dapat melakukannya. Titik, tanpa pembacaan semangat untuk dipindai, tempat-tempat semacam ini sangat sulit ditemukan. Dan bagi seseorang untuk benar-benar menggali dirinya sendiri, dengan puing-puing gunung yang telah digiling kuat dan dibentuk untuk waktu yang lama oleh angin kencang, dibutuhkan setidaknya satu hingga dua hari kerja untuk menggali. Untung kita punya babata, Luo Feng melompat ke dalam gua, menutupinya dengan batu besar. Gua ini berada di dalam gunung. Mengikuti gua, itu mengarah langsung ke salah satu dinding gunung lemba angin dan guntur, di atasnya ada lubang yang lebarnya sekitar 30 cm. Apa ini? Mata dewa petir menyala. Hm, Hong mengambil batu kecil halus yang dekat dengan pintu masuk lubang, sebagian besar berwarna hitam, tetapi memberannya tampaknya memancarkan warna biru yang aneh, batu-batu normal di sini semuanya berwarna hitam, atau batu hitam dicampur dengan sedikit perak. Hanya permukaan batu sudut angin yang memiliki lapisan kilau biru, dari apa yang mereka dengar, batu sudut angin ini telah menahan sambaran petir dan tidak menguap, menyerap sebagian dari kekuatan petir dan membentuk batu aneh. Batu sudut angin, itu batu sudut angin. Dewa petir berkata, saya tidak pernah berharap bisa mengambil satu batu penjuru angin. Luo Feng tertawa saat dia berjalan menuju pintu masuk lubang, di luar, angin di luar melolong membunuh berdarah, dan karena gua itu benar-benar tertutup rapat, angin di dalamnya sangat kecil. Luo Feng berbalik ke empat lainnya, angin di luar menakutkan, akan sulit untuk mendapatkan yang lain seperti itu. Satu-satunya alasan mengapa ada satu di dalam gua, mungkin karena itu secara kebetulan terbang ke dalam lubang karena angin. Namun hal-hal semacam ini murni berdasarkan keberuntungan, jika tidak, tidak akan ada satupun. Kaka kedua dan ketiga, menurut buku itu, kami memiliki tiga pilihan sekarang. Hong berkata dengan lembut, yang pertama adalah pergi ke puncak ngarai dan mempertaruhkan hidup kita untuk mengambil batu penjuru angin. Saat angin semakin kuat, semakin dalam kita, semakin kita sampai ke pusat semakin kuat anginnya. Jadi, angin di atas di puncak jauh lebih rendah, setidaknya star level 7 dan 8 tahap dapat menahannya. Satu-satunya bahaya adalah, karena ini adalah titik tertinggi, akan mudah untuk menarik petir. Awan kumulonimbus itu di atas dapat dengan mudah dijatuhkan, tidak ada peluang untuk bertahan hidup sama sekali. Metode kedua adalah mendekati lembah dan mengandalkan baik pada pembacaan roh atau energi mentah, mengumpulkan batu dari angin saat mereka bertiup dan membawanya masuk. Ini jauh lebih sulit daripada hanya mengambilnya, tetapi bahayanya juga jauh lebih besar. Lebih rendah. Ini membutuhkan kesabaran. Metode ketiga adalah membunuh dan mendapatkan dari tim lain, mencuri dari mereka. Semua orang memutuskan, metode mana yang harus kita gunakan? Hong memandang Dewa Petir dan Luofeng. Luofeng mengerutkan alisnya dan merenung. Menuju puncak untuk mengambil batu penjuru angin pasti akan menjadi yang tercepat, jika tidak ada kilat, itu akan sesederhana memetik batu. Namun, menurut pengalaman generasi sebelumnya, ketika mengambil batu di puncak, dengan semua logam di tubuh seseorang, semakin banyak logam yang ada, semakin besar kemungkinan itu akan menarik petir. Jika seseorang mengatur agar robot logam pergi, itu akan 100% jatuh. Dan manusia yang mengenakan pakaian normal mereka, kemungkinan diserang adalah sekitar 1 dari 2. Jika dia mengenakan seragam pertempuran paduan, kemungkinannya naik menjadi 2 dari 3. Ini semua adalah pengalaman dari generasi tetua yang pernah berada di dunia guntur sebelumnya. Metode pertama sangat berbahaya, dan itu murni keberuntungan, itu tidak bermanfaat bagi kita. Metode ketiga, merampok dan membunuh tim lain, Luo Feng menggelengkan kepalanya, saat ini posisi gua yang kita miliki sangat bagus, lubang gua juga berada di gunung itu sendiri, kita akan menggunakan metode kedua untuk saat ini. Pada saat yang sama, kita akan melihat bagaimana caranya. Tim lain mendapatkan batu penjuru angin dan berdiskusi lagi. Itu juga bagus, Hong menganggu, Dewa Petir setuju, maka Luo Feng dan kelompoknya memulai permainan menunggu mereka. Untuk menangkap batu sudut angin yang terbang melalui lubang gua, satu, itu membutuhkan keberuntungan, dua, itu membutuhkan kekuatan. Karena angin menderu membuatnya tidak mungkin untuk melihat dengan jelas, dengan sejumlah besar puing-puing beterbangan, hanya kadang-kadang ada satu atau dua batu sudut angin yang terbang, maka itu membutuhkan keberuntungan. Dan seseorang harus menangkapnya ketika ia terbang melewati lubang. Meraih mereka dalam sekejap mata, jika Anda melewatkannya, maka Anda harus menunggu lama lagi untuk yang berikutnya. Tidak ada jalan lain, dengan angin gila yang diresapi dengan energi alam semesta, kekuatan spiritual seseorang, saat itu terwujud dan diperpanjang, itu akan segera dihancurkan dan dibubarkan. Tangan kekuatan spiritual yang disulap Luo Feng hanya bisa dipertahankan pada jarak sekitar 20 cm di luar gua sebelum bubar. Dan tangan Rostar level 9 Aogu hanya bisa diperpanjang hingga sekitar 1 meter tanpa bubar. Lebih dari 1 meter dan Aogu tidak bisa menjaga stabilitasnya. Ironisnya, hal yang membuat Luo Feng paling terkejut adalah saat ini sulur kontak awan Star level 4, setelah menyusut, dapat membentuk sulur yang sangat kokoh, dan dengan cepat memanjang sekitar 2 meter ke angin gila dan meraih kembali, meskipun sulurnya akan rusak, kecepatan regenerasinya dapat mempertahankan ekstensi dan retraksi secepat kilat pada 2 meter. Ini memang kejutan yang menyenangkan bagi Luo Feng, energi alam semesta yang diresapi angin menduru ini mungkin memiliki efek destruktif pada pembacaan roh dan bentuk-bentuk keberadaan energi ini, namun memiliki kerusakan yang lebih rendah pada tanaman seperti hal-hal seperti pohon anggur kontak awan. Di dalam lembah angin dan guntur, sebagian besar tim menggunakan metode menunggu ini untuk mencoba dan menangkap batu penjuru angin, sementara beberapa lainnya memaksa pengawal budak mereka untuk menuju ke puncak untuk mempertaruhkan hidup mereka untuk mendapatkan batu penjuru angin. Namun ini jarang terlihat karena pengawal budak bagaimanapun juga memiliki kekuatan pertempuran, kehilangan satu atau dua dari mereka memiliki dampak besar pada tim secara keseluruhan. Pada hari ketiga berada di ngarai guntur angin, kelompok Luo Feng memperoleh batu penjuru angin kedua mereka. Pada hari kelima, mereka memperoleh batu penjuru angin ketiga mereka. Pada hari kesembilan, mereka memperoleh batu keempat mereka. Ini juga terutama karena posisi mereka bagus, tim normal biasanya membutuhkan setidaknya sekitar satu setengah tahun untuk melakukan perjalanan melintasi setengah dunia guntur, dan satu setengah tahun lagi untuk mendapatkan batu penjuru angin. Oleh karena itu menggunakan beberapa tahun untuk menyelesaikan misi itu sangat normal. Kelompok Luo Feng beroperasi dengan efisiensi yang sangat tinggi. Pada hari ketiga puluh dua berada di lembah angin dan guntur. Posisi gua ini sangat bagus, jika ini terus berlanjut, dalam satu bulan lagi, kami pasti akan mengumpulkan cukup banyak batu sudut angin. Dewa petir tertawa. Luo Feng, Hong, Dewa Petir, Tainan Hei dan Augu duduk bersilah. Sebuah pohon anggur tertentu telah diperpanjang dari tangan Luo Feng dan ditempatkan di lubang, siap untuk menggesek setiap saat. Di depan lima di salah satu dinding gua ada sebuah layar, itu adalah sesuatu yang Luo Feng telah perintahkan untuk dibuat oleh Ai Babata yang hidup. Di layar ada empat pemandangan berbeda, mengamati gambar dan pemandangan dalam area 20 km mereka. Meskipun kita berada di gua, kita masih bisa melihat tim dalam area 20 km dengan jelas. Luo Feng tertawa. Ini sangat nyaman. Dewa petir memuji. Lihat, ada dua tim lain yang bertarung di sana. Keterampilan mengelak mereka sangat cepat. Pembaca roh ini juga tidak buruk. Mata Dewa Petir bersinar, mengevaluasi kedua tim yang tiba-tiba muncul di layar. Namun ekspresinya pucat, berkata, ini Heru. Heru, ekspresi Luo Feng berubah. Saat itu dia dan kedua saudaranya bertemu dengan beberapa teman baik di Killing Field dari Virtual Universe Network, salah satunya adalah Heruwo dan Buleimu. Saat itu, keduanya mengatakan mereka akan bergabung dengan ujian trainee Universe Merchinery. Seluruh peserta lapangan bintang Black Dragon Mountain semuanya akan berkumpul di sini. Oleh karena itu fakta bahwa Heruwo ada di sini sangat normal. Ayo pergi, Hong adalah orang pertama yang bergegas keluar, Aogu dan Tainan He menatap Luo Feng. Dengan cepat, Luo Feng juga tidak ragu-ragu, segera kelimanya dengan cepat mengikuti rute gua yang lain dan bergegas keluar, menggunakan energi roh untuk memindahkan batu yang tidak mencolok, kelimanya pergi dan meletakkannya kembali. Di kejauhan, tim tempat Heruwo berada di bawah tekanan dan serangan dari tim lain. Tim Heruwo hanya memiliki 2 star level 9 stage dan tim musuh memiliki 5 star level 9 stage, namun kedua tim terluka, jelas mereka bertarung dengan sengit. Kedua tim dengan cepat melihat tim lain bergegas di kejauhan. Heruwo, sebuah pesan semangat membaca bergema di telinganya. Heruwo berbalik untuk melihat, 5 siluet secepat kilat yang bergegas adalah Luo Feng, Hong, Dewa Petir, 3 teman baiknya, dia segera mengungkapkan ekspresi gembira, dan keduanya bergegas di depan mereka Tainan He dan Aogu, terutama Aogu yang telah lama melepaskan senjata rohnya, menjadi seberkas cahaya keemasan. Dua prajurit tingkat 9 bintang, tim musuh melihat, komputer kuantum mereka lama mendeteksi kekuatan lawan mereka. Mundur, cepat mundur, pemimpin tim memerintahkan tanpa ragu-ragu tim dengan cepat mundur. Meskipun mereka adalah 5 bintang tingkat 9 tahap, ada 3 dengan luka serius. Orang harus tahu, bahkan dalam tingkat bintang 9 tahap, ada yang kuat dan yang lemah. Yang kuat mampu bertarung hingga 10 level yang sama. He Ruo hanya memiliki 1 star level 9 yang cukup kuat di dalam timnya, ini juga satu-satunya alasan mengapa meskipun mereka dalam posisi yang kurang menguntungkan, mereka bisa bertahan begitu lama. Dan mereka berdua maju itu artinya mereka memiliki kepercayaan diri. Dengan kedua tim bergabung bersama, tim musuh menyimpulkan bahwa mereka tidak cocok. Bahkan jika mereka bisa melawan, dengan kedua tim mengalami kerugian besar, itu adalah sesuatu yang tidak mereka inginkan, maka mereka mundur saja. Tim Luofeng dan tim He Ruo bersatu. Terima kasih, kalian semua, segera seorang pemuda botak dengan tanda hijau di kedua sisi wajahnya berjalan untuk mengucapkan terima kasih. Mereka adalah teman-temanku, He Ruo berkata, berjalan ke depan pada saat yang sama. Luofeng, Hong dan Dewa Petir, kata He Ruo. Apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa berakhir seperti itu? Luofeng dan dua lainnya memandang He Ruo, Dewa Petir berkata, He Ruo, bukankah kamu dari organisasi Naga Utara? Bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? Dewa Petir dan Hong telah menyadari pentingnya bahasa alam semesta setelah pertama kali mereka berada di jaringan alam semesta virtual, oleh karena itu mereka mempelajari dan mempelajarinya. Dengan kecerdasan otak mereka, belajar memang sangat cepat, sementara belum sepenuhnya lancar, berkomunikasi tidak menjadi masalah. Berbicara tentang itu, itu benar-benar tragis. He Ruo menggelengkan kepalanya, tim kami awalnya memiliki lima elit dan lima pengawal. Selama kami pergi untuk mendapatkan tanduk dari badak besi bertanduk, kami dikelilingi oleh binatang buas dan kehilangan satu pengawal. Setelah itu, di sepanjang jalan menuju lembah angin dan guntur, kami bahkan diserang enam kali berturut-turut oleh tim lain, dan dalam proses itu, kami kehilangan dua pengawal dan tiga rekan elit. Ekspresi He Ruo sedih, saat ini, tim kami hanya memiliki dua elit dan dua pengawal yang tersisa. Luo Feng merasa merinding saat mendengar cerita itu. Tuhanku, meskipun timnya sendiri telah mengalami sekitar 10 situasi yang mengancam nyawa, mereka sebagian besar bahaya dari binatang buas, seperti untuk merampok. Dengan kekuatan Aogu yang dikombinasikan dengan pecahan esensi tembaga bibrida, itu adalah sapuan bersih. Seiring dengan sistem pengawasan babata, Luo Feng dan kelompoknya telah mengalami perjalanan yang sulit bersama dengan cedera, tetapi mereka tidak kehilangan siapapun. Namun tim He Ruo sebenarnya kehilangan lebih dari setengah anggotanya. Bagaimana dengan Buleimu? Dewa Petir bertanya, apakah dia ada di tim lain? Dia meninggal. He Ruo menggelengkan kepalanya. Luo Feng terkejut, pemuda kekar dan kekar yang tampak seperti beruang hitam itu, dia sudah mati? Luo Feng masih ingat dengan jelas adegan saat dia, Hong dan Dewa Petir berharap mereka berdua kembali dengan selamat. Dia tidak pernah berpikir bahwa dalam sekejap mata, Buleimu sudah mati. Bagaimana akhirnya seperti ini? Tidak ada gunanya merasa tertekan tentang hal itu. He Ruo menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, banyak saudara dan saudari yang telah hidup bersamaku selama bertahun-tahun, aku telah kehilangan banyak dari mereka. Lagi-lagi kita akhirnya bisa menembus dan menjadi level universe, hanya mereka yang berhak disebut kuat dan menjadi anggota penting organisasi. Penyaringan. Di sampingnya, pemuda bertanda hijau botak menggelengkan kepalanya, ini penyaringan, sejumlah besar yang disebut jenius dan elit, dieliminasi melalui misi hidup dan mati ini, sekarat. Dan hanya melalui uji coba ini beberapa level semesta diproduksi. Kami kam pelatihan memiliki puluhan ribu elit, orang-orang yang berhasil menjadi level semesta. Jika ada sepuluh dari mereka, itu sudah tidak buruk. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir bertukar pandang. Kejam. Sangat kejam. Ini adalah aturan organisasi alam semesta, mengumpulkan sejumlah besar jenius dan elit, memberikan pendidikan terbaik bersama dengan sejumlah besar kondisi, sebelum memberi mereka bentuk eliminasi yang paling kejam, akhirnya menghasilkan beberapa pejuang yang kuat. Bisa dibilang, bergabung dengan ujian trainee universe mercenary bahkan tidak bisa dianggap sebagai prajurit yang kuat. Ini semua untuk mempersiapkan prajurit yang kuat, melalui dengan rasio seribu banding satu? Tidak, itu kemungkinan para elit dari organisasi besar. Secara akurat, itu puluhan juta banding satu, mereka mungkin bisa menghasilkan tingkat semesta. Gemuruh, seluruh dunia guntur tiba-tiba bergetar hebat, tanpa peringatan apapun, itu bergetar. Semua tim terkejut. Apa yang sedang terjadi? Dunia ini akan runtuh. Tuhanku, seluruh dunia guntur, dengan luas seribu kilometer, dengan puluhan ribu orang mengambil bagian dalam ujian, para penjelajah tingkat bintang, semuanya melihat ke atas dan kesekeliling dengan ketakutan, melihat dunia. Dan tim Luofeng dan tim Heruo secara alami juga terkejut ketika mereka melihat ke atas dan mengamati sekeliling mereka, seluruh dunia gemetar, bahkan gunung-gunung pun bergetar. Apa yang sedang terjadi? Luofeng melihat sekeliling. Di sana, seseorang berteriak. Sekitar 10 ribu prajurit tingkat bintang, selama mereka berada di pegunungan, mereka semua melihat secara bersamaan gunung yang tidak terlalu jauh itu terbuka, dengan lubang hitam yang tampaknya telah robekan dalam ruang dan waktu muncul. Setengah dari lubang ini berada di pegunungan sementara setengah lainnya berada di dalamnya.